Dalam pengembangan transformasi digital di dunia perbankan, Bangkal Tim Tara terus melakukan inovasi kemudahan di dunia layanan perbankan. Salah satunya, layanan digital self-service. Layanan ini dibuat untuk meningkatkan daya saing serta mendorong peningkatan literasi keuangan secara digital. Di cabang utama Bangkal Tim Tara Jalan Awanglong Samarinda, kini telah ada layanan digital self-service. Terdapat tiga mesin, yakni terdiri dari cash recycle atau MAC mesin layanan yang dapat memfasilitasi nasabah tarik dan setor tunai, serta melakukan pembayaran dan transfer dengan mudah. Kemudian, customer service mesin atau CSM merupakan layanan yang dapat memfasilitasi nasabah dalam pembukaan rekening atau pergantian kartu ATM yang telah hilang. Terakhir, terdapat mesin kios yang dapat digunakan nasabah dalam hal transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta informasi produk Bangkal Tim Tara. Salah satu keunggulan layanan digital self-service ini ialah, jika para nasabah sewaktu-waktu terjadi ATM Kada Luarsa dan terjadi di hari libur, maka nasabah tidak perlu lagi ke customer service. Cukup menggunakan layanan digital self-service ini. Jika ada calon nasabah yang ingin membuka tabungan secara mandiri tanpa ke customer service, layanan ini pun dapat digunakan sepanjang identitas calon nasabah telah terverifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tiba-tiba tiba-tiba berjalan kartu ATM-nya tanpa disadari sudah kedua luarsa, sementara posisinya hari Sabtu. Kantor tutup, kan? Iya. Anggap perlu lahirnya semua service, langsung ke sana aja. Masuk ke mesin, ya, masuk yang sudah eksik, masukkan, kartunya langsung. Iya, terakhir, sudah berlaku lagi. Tadinya kan harus diunggu hari kerja dulu, kan? Hari kerja. Nah, kemudian juga ada calon nasabah, yang mau buka rekening secara mandiri tanpa lewat customer service itu juga bisa. Sepanjang sama identitas saya itu sudah konek dengan Dukcapil. Jadi, itu aja bisa. Tinggal bawa KTP, buka rekening ke sana, bisa langsung. Nah, kemudian kita siapkan lagi mesin khusus untuk pembayaran retribusi dan pajar. Ada juga di sana untuk retribusi. Ini dalam langkah untuk mendukung implementasi transaksi menurut tunai dalam hal pembayaran pajar dan retribusi. Ya, mau pajar kendaraan, kemudian retribusi sampah, retribusi pendidikan, itu bisa dilakukan di sana. Kemudian kita ada ATM store tunai di sana. Jadi di sana, kalau ATM itu hanya biasa menurut tunai, store juga bisa. Nah, itu ada tiga musim di sana. Nah, ini akan kita kembangkan nanti yang kita piloting dulu di kantor Jawa Pertamaian Sama Rinda. Nanti kita kembangkan lagi ke kabupaten kota yang lain secara bertahap. Tentunya ada juga dana-dana ini nanti yang kita gunakan untuk di sana. Samsur Nijal, Jasmin Jafar, Kompas TV Sama Rinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!